Kali ini saya akan melakukan reading untuk warga Aries dengan melihat kebiasaan pola Aries dalam hal finansial. Faktor finansial seringkali mempengaruhi banyak hal dalam hidup, termasuk urusan asmara. Mohon selalu diingat, reading ini tidak resonate untuk semua orang, saya juga tidak sedang menasehati atau sok tahu, tetapi benar-benar membaca dari kartu-kartu yang keluar. Sebagai warga Aries yang sangat ketat dengan rutinitas keuangan, kamu lebih mempercayai bahwa bekerja keras dan mengelola dana dengan cara yang aman, akan memberikan manfaat. Kamu jarang percaya dan mau terlibat dalam reksadana, atau jenis menanam modal, dan lain-lain, karena kamu lebih percaya, kamulah satu-satunya yang bisa menghasilkan penghasilan untuk dirimu sendiri. Kebiasaan pola yang ada padamu ini mempengaruhi banyak hal dalam hidupmu. Kepercayaan diri pada usaha yang kamu lakukan, terkadang menemui kendala pada saat kamu sedang mengalami fase ketidakseimbangan. Saat ini kamu sedang memasuki fase ketidakseimbangan, beberapa ada yang terlalu tenggelam dalam perasaannya yang condong kepada hasrat duniawi, sehingga melupakan aspek spiritual yang membuat jiwa tidak tenang, ada juga yang terlalu condong ke hal spiritual sehingga merasa dunia tidak penting. Akhirnya hidupmu berantakan, dan kamu berpikir ingin menyendiri ke sebuah tempat yang di dalamnya tidak ada orang-orang yang mengganggu. Kamu menyalahkan pihak luar, seolah orang-orang di luar dirimu yang menyebabkan ketidakseimbangan itu, padahal kamu sendiri yang harus bergerak untuk memperbaiki diri sendiri. Sampai kapanpun kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, sampai kamu bisa membatasi diri dengan berkomitmen. Kartu semesta yang keluar untuk kamu adalah komitmen. Artinya, kamu membutuhkan janji pada dirimu sendiri bagaimana cara menyeimbangkan kondisi dirimu saat ini, misalnya, dengan memahami spiritual dan menjadi makhluk spiritual dalam menjalani peranmu di dunia. Contohnya kamu seorang suami atau istri di dunia saat ini, sebagai makhluk yang mengenal Tuhan, kamu harus mengerti apa saja peran dan tugasmu sebagai suami atau istri yang diperintahkan oleh Tuhan, jadi, akan selalu tercipta keseimbangan di peran apapun yang sedang kamu jalankan. Mengenai urusan asmara, dari susunan kartu terlihat, kamu justru mengontrol dirimu dengan sangat ketat, dan berimbas kekeinginan sangat kuat untuk mengatakan apa yang sedang kamu rasakan. Kamu sangat ingin menyampaikan semua perasaan yang kamu pendam selama ini kepada orang yang kamu sukai, tetapi kamu takut menjadi terhanyut oleh ikatan cinta. Kamu takut jika menjalin koneksi asmara dengan seseorang, kamu akan terhanyut oleh sensasinya dan mengulangi kesalahan yang sama. Atau kamu sangat takut patah hati seperti sebelumnya. Atau kamu memiliki luka batin karena pernah berada dalam keluarga broken home. Dari kartu-kartu mengenai asmara ini juga terkait dengan kartu-kartu sebelumnya, yaitu, kamu sedang tidak seimbang antara duniawi dan spiritual, kamu ingin menjaga diri tetapi hasrat atau emosi sudah waktunya merasakan cinta. Sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah adalah cara kamu memandang dirimu sendiri. Jika kamu sedang menyukai seseorang, ada baiknya perasaan suka itu kamu utarakan dengan bentuk kerjasama. Misalnya saling pendekatan dengan mencocokkan kepribadian dan kebiasaan sehari-hari, agar kelak kamu dan dia bisa sama-sama saling menyesuaikan. Jika kamu cenderung mengikuti sisi spiritual dan berharap ada yang menjodohkan, kemungkinan besar kamu justru menarik pasangan yang kamu khawatirkan selama ini. Begitu juga jika kamu terlalu mengikuti hasrat duniawi, kamu akan kembali patah hati karena kamu akan kembali merusak dirimu sendiri. Jangan lupa, kita akan menarik sesuai dengan frekuensi yang kita pancarkan ke semesta. Lalu bagaimana dengan kondisi finansial warga Aries bulan ini? Hampir sama secara keseluruhan dari reading ini, kamu perlu menyeimbangkan diri agar rasa takut dan ragu yang selama ini ada dalam vibrasimu menghilang. Tampaknya panggilan kerja atau peluang usaha yang menghasilkan finansial akan datang, tetapi rasa takut yang ada padamu sangat kuat, dari kartu-kartu terbaca seperti itu. Kamu terlalu lama mengurung dirimu sendiri dengan rasa takut dan ragu, saya tidak tahu rasa takut apa yang ada padamu, bisa saja kamu takut akan terjerumus dalam pergaulan yang toksik jika menerima suatu pekerjaan, atau kamu takut berada di tempat yang baru, atau kamu takut perkataan negatif orang-orang. Banyak jenis ketakutan yang saya rasakan dalam reading ini, karena tidak adanya pemahaman tentang keseimbangan antara dunia dan spiritual. Padahal kamu sebagai warga Aries sangat percaya pada kemampuanmu sendiri, tetapi ketidakseimbangan membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Asalkan kamu tahu batas-batas apa saja yang tidak boleh dilewati, maka spiritual dan duniawi sudah pasti akan aman-aman saja, sebaliknya, jika kamu banyak melanggar hal-hal yang dilarang, tentu saja jiwamu akan jauh dari sisi spiritual dan penderitaan duniawi akan terjadi. Cara terbaik untuk menerawang masa depanmu adalah dengan mewujudkannya, wujudkan dengan mulai menyeimbangkan diri, agar rasa takut dan ragu berganti menjadi keyakinan.